Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi bersama saya di channel kemotor Di video kali ini kita dapat project Pemasangan lampu bilet AS turbo gen 3 Dengan ukuran lampu 2,5 inch Plus holder pulsar Jadi untuk Lampu bilet Dan holder ini nanti kita akan pasang Di motor airacking Untuk cara pemasangan lampu bilet AS nya Di motor airacking itu teman teman Bisa bobok Untuk di bagian reflektor nya Seperti ini ya Nah jadi untuk bagian reflektor dalamnya Ini teman teman bikin atau coak Seperti ini Usahakan untuk Lobang nya itu sesuai dengan Diameter lampu bilet ini ya Nanti Untuk cara pemasangannya Lebih mudah ya Dan untuk di bagian short Lampunya teman teman juga harus potong Untuk di bagian ekor nya ya Seperti ini Dan untuk di box belakang nya Agar airiga masuk ke bagian lampu bilet Teman teman bisa Bikin Box lampunya ya Ini Untuk box nya kita bikin Dari pipa paralon ya Seperti ini untuk bentuknya ya Nah ini sudah kita kasih cat ya Jadi untuk box ini Kita bikin Dari bekas Pipa paralon ya Ataupun Bisa disebut juga talang air ya Seperti ini Terus teman teman Bentuk Serapi mungkin ya Agar nanti air Nggak masuk ke bagian Lampu bilet nya Oke Sekarang mungkin tinggal Proses pemasangan Lampu bilet Plus Holder Pulsar nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi untuk Pemasangan nya seperti ini Pemasangan lampu bilet Ice Turbo Gen3 Di motor Rx ini seperti ini ya Nah ini untuk tampilan box belakangnya ya Dan disini kita kasih lubang untuk keluaran kabelnya ya Nah nanti kita kasih lagi lem agar air nggak masuk ke bagian dalam Sekarang tinggal proses perakitan untuk kabelnya ya Nanti kita review lagi Nanti kita review lagi untuk jalur kabelnya Nah sekarang kita lanjut ke bagian holdernya ya Nah untuk pemasangan holder Pulsar Di motor Rx ini 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 Nah jadi Kalau misalkan Dipasang di motor biasa Nah teman-teman harus Ada penyesuaian di bagian Jalur kabelnya Nah seperti di bagian kabel Eh Lampu Nah disini Nanti di Dalam Bungkusnya itu Disini ada Dioda ya Nah teman-teman lepas aja Untuk diodanya Jadi untuk kabelnya itu teman-teman Belah seperti ini Buka ya Atau urai Nanti di dalamnya itu ada dioda Nah untuk diodanya itu teman-teman Lepas aja semua Terus untuk di bagian Saklar jauh dekat Nah untuk di bagian saklar jauh dekat Ini teman-teman bisa custom Seperti ini ya Terus untuk Terumasuk Sama Lampu dekatnya itu teman-teman Paralel ya Bisa pakai kabel Ataupun T0 Seperti ini ya Nah jadi kalau misalkan Di Kita Pindahkan ke jarak jauh itu Lampu dekatnya nggak mati ya Oke Terus untuk di bagian Mana lagi ya Kalau untuk di bagian yang lain ini Nggak ada yang harus dirubah ya Cuman teman-teman tinggal tulis aja Setiap warna kabel itu Dan fungsinya Nanti teman-teman Tulis di buku Biar nanti pas pemasangan Nggak Salah ya Sekarang tinggal proses penyambuhan Kemudian ke bagian Holder bawaan air ecking ini ya Nanti kita review lagi untuk hasilnya Terima kasih sudah menonton! 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 silakan teman-teman pasang saklar atau holder besar nanti untuk indikatornya ini bisa menyala ya seperti ini kalau kita kunci kontak on ini dia langsung menyala untuk lapu indikatornya ya dan terus untuk jalur kabelnya juga di sini teman-teman harus bikin ulang atau bikin jalur baru dia untuk bagian holder sebelah sebelah kanan ya jadi untuk kabelnya nanti teman-teman ngambil dari kabel folder yang sebelah kiri jadi dipisah ya dibagi dua nah kita coba jelaskan dulu untuk warna kabel di holder sebelah kanan nah disini ada warna kabel hitam garis kuning kuning apa putih putih ya hitam garis hitam garis putih ini adalah masa-masa untuk lampu indikator lalu untuk strum indikatornya disini warnanya merah eh warnanya biru ya jadi di lampu indikator ini nanti dipararel ke warna biru terus untuk warna biru ini adalah strum masuk untuk saklar on off lampu ya terus untuk warna serinya ini untuk warna kabel untuk seri warna kabelnya ungu nah warna ungu ini keluaran dari holder kanan terus untuk keluaran buat lampu jarak jauh jarak dekat itu warna kabelnya merah yang merah ini nanti masuk ke holder bagian kiri terus untuk warna abu-abu sama warna coklat ini adalah kabel untuk saklar hajar ya nanti teman-teman bisa gabung ke sen kiri atau sen kanan ya terus untuk cara eh eh apa sih penyambungannya teman-teman bisa menambahkan soket seperti ini ini kita memakai soket V6 ya nah terus untuk di bagian saklar kiri ya nah di bagian saklar kiri di sini ada warna kuning biru kuning sama biru kuning adalah untuk lampu dekat biru untuk strum lampu jarak jauh ya untuk jarak jauhnya ini kita paralel ke bagian saklar lampu dim yang ini ya lampu dim terus untuk strum masuknya saklar bimnya itu kita eh sambung ke kabel masuk kabel masuk ke saklar kanan nah disini tuh kabelnya untuk kalau misalkan masih belum apa sih kalau udah didesain itu warna kabelnya bisa coklat ataupun kalau disini kita tambah lagi kabel warna biru ya nah biru ini adalah keluaran dari relay ya dari relay nah ini nanti teman-teman sambung langsung ke saklar ee dim ya terus untuk warna warna ya warna ya warna warn juga add color yang warna warna bukan warna kabel itu orange sampai fret untuk warna ini adalah strom keluaran dari placer teman-teman bisa langsung pasang ke kabel yang warna ini terus untuk sen kiri ini warna sen kiri ini warna kabelnya hijau sen kanan abu terus untuk pemasangannya juga sama disini kalau untuk warna kabel bawaan air racking untuk sen kiri sen kanannya itu abu sama hijau terus untuk lakson untuk lakson warna kabelnya hitam garis putih dan hitam polos hitam polos nah ini adalah masa atau ground yang masuk ke bagian saklar klakson ya nah jadi untuk masanya nanti di dalam saklarnya itu diparalel untuk masa indikator juga untuk keluarannya itu warna hitam nah yang apa yang warna hitam ini teman-teman sambung ke kabel yang warna pink kalau di motor racking ya untuk jalur klaksonnya nah terus untuk strom buat lampu indikatornya disini untuk warnanya abu garis eh coklat garis putih ya coklat garis putih nah ini strom untuk lampu indikator ya terus untuk buat strom 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 lampu dimnya strom lampu dimnya nah nanti teman-teman paralel ya seperti ini oke sekarang mungkin tinggal proses pemasangan ya oh iya terus untuk di bagian soket atau kabel buat lampu biletnya disini kita custom seperti ini ya agar gak terlalu banyak soket ya tinggal nanti tinggal pasang ke bagian lampu ya untuk dan selebihnya itu seperti biasa untuk pemasangan relaynya ya oke mungkin sekarang tinggal proses pemasangan ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke jadi untuk lampunya ini sudah beres ya Sudah terpasang Oke sekarang kita coba tes Untuk nyala lampunya dulu ya Oh coba nyalakan Lampu senja Untuk lampu senjanya ini seperti ini Oke sebentar Untuk lampu senjanya Untuk depil ini pakai AIS yang RGB Bluetooth ya Terus untuk shortnya warnanya putih Untuk lampu Dekatnya wok Untuk lampu dekat Nyalakan juga Piu-piu Lampu tembak Aman Terus pademan Terus untuk lampu di D2 lasernya Ini nyala juga ya Jadi untuk lampu D2 lasernya itu Kita ngambil Atau kita Gabung ke lampu jarak jauh Lampu jarak jauh Lampu jarak jauh Atau itu Saklar Jadi untuk lampu D2 lasernya Ini Ngikut ke lampu jarak jauh Terus untuk sensor 3 Wok Mari burungkan lampu Kita coba Tes Apakah untuk lampunya itu dia Ikut mengedip Berkedip ya Nah disini untuk lampunya juga Lampu utamanya Walaupun di Nyalain untuk lampu Sennhajar nya Ini lampu utamanya Nggak ikut berkedip ya Berarti untuk Akinya Normal Terus disini Untuk holder juga Sudah terpasang Ini holder Pulsar ya Lampu utamanya Lampu utamanya Syarap Folder nya Wah Sudah paling mewah Ini Autor air wrecking Nih Yang punya owner nya Nih Tenggung si Tenggung si lila Tenggung si lila Aku mah hanya Ini setiap jam Genep Masang lampu bilet Yang beres ya Aduh Jadi dari pagi Ini baru Eh dari Eh kemarinnya Pagi Lin Kemarin 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 pagi Nih Masang lampu bilet Sekarang Udah pagi lagi Spesial buat air wrecking Masang bilet Sehari semalam Itu Parman Lampu plat nomor Nah Ini lampu Plat nomor Ini bisa nyala juga Di motor air wrecking Ini ya Nah udah head down lah Untuk di air wrecking Ini Lampu belakang Lampu rem nya running Plat nomor Ini yang RGB juga Nyala Ya Terus Untuk di bagian Belah mana Tio Pengbuka genu Di sini kan Suka konten Yang punya motor R-Wrecking nya Nih Nah di sini Sudah Tertanam juga Charger Nah untuk chargernya Itu di Empetin Ya di bagian Nau sih ya Teh Emang Ngarana Mata kucing Mata kucing ya Diumpetin Sekalian buat ngecek Kondisi aki Jadi mungkin Untuk di video kali ini Cukup sekian ya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa Subscribe channel Gimotor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khatunuhun Kondisi aki